test test nah alfabet coba hafal gak alfa sampai gamma e omega coba hafal lihat 1,2,3 ok ok ini ya berapa foul ada berapa foul foulnya ada berapa vokal huruf vokalnya ada berapa coba tulis huruf vokalnya apa saja dia tulis alfa terus vokal vokal itu apa saja vokalnya terima kasih vokalnya apa saja alfa epsilon eta oke itu tulis sepert alfa eta peta iota omikron epsilon dan omega tulis huruf kecilnya ya sudah oke ada apa saja foulnya epsilon eta omikron omikron omegas ini ketahuan banget lah kalian gak latihan setiap hari mesti paling gak 30 menit dibaca-baca ya mata kuliah apapun kalian tuh eh belajarnya harus diulangi apalagi bahasa diulangi apakah waktu kalian di purpose lagi kosong bawa aja kertas gini loh nah ini saya bagiin lagi ini ini supaya kalian tuh bisa bawa ini dibaca dimana-mana ini generasi jesika ya ya duhu fitri ini gak ada nama raymond iskia ini happy coba tulis lagi disitu jadi gak usah ambil kertas lagi saya tahu mungkin ada kalian yang susah menghafal apalagi huruf yang baru tapi ini kan udah tiga minggu ini minggu ketiga masa kita abjet terus masa 24 abjet gak hafal vokal ada berapa konsonan ada berapa jadi kalau vokalnya ada delapan konsonannya berapa 16 ya kan jadi selain alpha eta epsilon iota omikron upsilon dan omega itu semuanya ya konsonan selain itu misalnya kayak theta itu konsonan kappa konsonan lambda konsonan begitu loh jadi ini tolong 1 2 3 4 5 ini nama hurufnya ya theta iota kappa lamba ini nama hurufnya dan ini TH I KLM ini apa transliterasi ya kan ini kapital ini huruf kecil ini bunyinya ya kan atau suaranya oke ini dipelajari lagi kalau masih belum bisa nanti kalau kalian sudah bisa abjet ya tinggal pelan-pelan baca ini gitu loh ya nah sebelum baca sebelum baca kata itu kita belajar beberapa tanda-tanda dulu tanda-tanda itu namanya ada breathing map tanda nafas ya kan ada berapa tanda nafas nah tiga dua apa aja dua apa smooth smooth dan rough ya kan rough itu berarti dibunyikan apa H lambangnya gimana gini kan oke nah ya lalu yang kedua smooth lambangnya gimana kebalikannya tidak dibunyikan silent aja ya yang ini yang bunyinya apa H langsung inget ya oke saya ngomong sekali harus langsung inget karena cuma kayak gini H itu aja ada berapa rough dan smooth dua tulis rough ini bisa rough breathing smooth breathing rough itu kasar smooth itu halus oke sekarang diptong I E OI Au apa Anyways W U U ya kan cowo ay E OI U U U U A ini misalnya kayak air roll E, E, Oi, Oi, Kia, Au, Tos, Au, U, 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 D, W, Wios, U, U, Tos, Atau U, Zanen. Itu diphtong, ada berapa diphtong? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Diphtong itu artinya apa? Two vowels that produce one sound. Artinya dua vokal yang menghasilkan satu bunyi. Kalau ditanya diphtong itu apa? Manner. Dua vokal, satu bunyi. Videonya enggak dipelajari. Pokoknya ini nanti saya harus nonton videonya lagi. Biar ingat kalian. Masa satu minggu enggak bisa? Ini kan saya sudah kasih, ini tugas minggu dua. Pelajari materinya di YouTube. Baca enggak ini? Manner. Pelajari enggak kamu? Kalau kamu pelajari, pasti ngerti tadi kalau saya tanya vokal itu apa. Karena semua sudah ada di sini. Sehingga saya enggak ngulang-ngulang ini terus. Ini pelajaran kalian ini loh. Ini setebel ini. Masa kita ngulang? Ini belum masuk. Satu halaman pun belum ini. Jadi kalau kita gini-gini terus ya, tiga minggu kayak gini-gini terus, mau kalian? Sampai akhir semester. Abjet terus. Kalau saya sih senang aja. Abjet terus. Tapi kalian enggak dapet apa-apa nanti. Jadi kalau kelas lain dulu sudah masuk materi kita. Ini masih ada yang belum baca lagi, belum pelajari. Bagaimana ini? Tolong misalnya kalau saya sudah kasih tugas ini ya. Pelajari materinya di YouTube. Ya sudah, pelajari aja, dengerin aja. Itu gunanya kalian kuliah di sini gitu loh. Bukan cuma main-main di sini. Ya. Jadi kalau di sini ya memang belajar. Kalau enggak mau belajar nanti saya suruh kerja. Hafal kosa katanya. Sudah hafal belum? Ini saya mau kasih nilai ini. Masih nol ini. Oke. Namanya tugas itu ada nilai. Minggu lalu ini ya. Sudah lihat nilai kalian belum? Ini kok ada 4 orang enggak ada ya. Nilai kalian. Yang dapat 80. Kayak happy. Fitri. Happy cuma 70. Ini kenapa? Karena banyak yang kosong nih. 80. Masih banyak yang salah. 88. Nah ini paling bagus. Cuma dua orang nih. Generasi sama Hartono. Lengkap dia. Tapi ada yang keliru. Nah ini minggu kedua. Saya mau tes yang ini sebetulnya. Liftoon. Coba tuliskan di situ. Liftoon dengan tadi 8 apa saja. Cepat. Tulis, tulis. Ayo. Cepat waktu kita udah 20 menit nih. Ayo, tulis 8. Saya kasih lihat 4. 4 lagi harus bisa. I, E. Ingat. Liftoon itu. Second foulnya. Selalu bentuknya. Iota. Kalau enggak iota. Upsilon. Iya kan? Nah ini. Ada U, V, U. U. Oke ya. Nah sekarang berikutnya. Improper diphtong itu. Oh ya, busuannya juga tulis ya. Nanti. Difotoin. Dikirim ke Google Classroom. Biar ada nilai. Nah improper diphtong. Iota subscript. Dirinya ada iota subscript. Tapi dia hanya satu foul. Oke ya. Nah, satu foulnya itu apa saja? Cuma ada alfa, eta, omega. Yang bisa diikuti iota subscript. Iota subscript itu tandanya seperti apa? Nih. Satu. Dua. Tiga. Iya kan? Di bawah. Misalnya ini alfa, lalu ini. Ini namanya iota subscript. Ya. Oke, tuliskan. Tiga iota subscript apa saja? Alfa, omega. Alfa, omega. Tulis ya. Sudah? Sekarang. Kita ke... Ini diaresis. Tanda diaresis itu kayak gimana nih? Ini ya kan? Tanda diaresis ini kalau ini ya. Misalnya kata yesayas ini. Ini memisahkan vokal alfa dengan iota. Itu saja. Jadi dia bukan diptong. Kalau diptong kan gabung. Ai. Jadi satu suku kata kan? Nah, sedangkan dialesis beda. Jadi dua vokal. Dua bunyi maksudnya. Jadi kayak gini. Yesayas. Jadi orang Indonesia jadi bunyinya yesaya. Orang Inggris bunyinya jadi aisea. Bahasa Yunannya jadi yesayas. Ada i-nya lagi. Oke, ini ya. Jadi diaresis itu apa? Tanda untuk memisahkan dua vokal. Nah, ini ada Pak Alfa yang nanti akan cek gini ya. Pak Alfa nanti minta tolong cek. Mereka nulisnya benar kayaknya. Kalau enggak tepuk gini ya. Nanti saya kasih rotan deh. Mereka kayak lembu masih dicambuk. Oke, coba tulis diaresis gimana tandanya. Udah? Tulis ya. Itu nanti bakal dikumpul lagi. Mau nilai. Jadi sambil kalian hafal. Diaresis gimana? Ini loh. Titik dua di atas. Nah, tulis di situ. Titik dua di atas sama dengan diaresis. Ini om. Nih. Udah. Bisa lihat. Ini. Siapa? Kristof. Nah, tulis gitu. Tadi yang Yota subscribe, udah. Nih. Ada tiga. Diptong ada delapan, sudah. Sudah. Oke, kalau enggak kalian tulis lengkapi lagi ya. Saya mau cepat nih. Next. Kita udah pelajari yang namanya capital letters. Bener kan? Huruf B besar. Nah, misalnya nih. Tuliskan huruf besar alpha gimana? Alpha. Itu ada apa? Alpha di belakang. Namanya alpha. Abjet A berarti. Alpha. huruf besarnya nih ya. Huruf besarnya. Beta. Dia tulis. Huruf besarnya aja. Kalau lupa, dia contekannya lagi yang kemarin. Kan saya sudah kasih tuh. Huruf besar gamma. Ayo, ingat gak? Huruf besar sigma. Sigma. Lalu kan saya sudah bilang, ini akan lompat-lompat ini. Huruf besar. Pi. Pi. Bisa gak nih? Pi. 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 Bukan si ya. Tapi pi. Ro. Udah gak bisa tinggalin. Nanti pelajari lagi. Oke. Delta. Teta. Kapa. Lambda. Lambda. Kapa. Omega. Itu contoh-contohnya. Itu capital letter. Misalnya saya tanya, ini apa ini? C. Bunyinya apa? X. Misalnya aks. Nah, kalau ini? Apa? Ini apa? Teta. Yang ini, mener. Teta. Nah, kamu jagonya kuda kepang terus. Yang ini? Kalau ini? Ini paling gampang. Nah, ini? Oke. Ini small-nya, ya kan? Kalau ini? Sigma. Nah, kalau E ini? Kalau ini, tapi raw justru. Seperti ini tadi. Lihat punctuation. Punctuation itu ada empat. Ada koma, period, period above the line, dan semicolon. Koma itu ya koma ya, bahasa musyanya. Period, titik ya maksudnya. Nah, kemudian period above the line, itu maksudnya semicolon, titik, koma. Lalu ada tanda tanya. Question mark. Jadi ada koma, period, semicolon, question mark. Nah, sekarang tuliskan koma. Gimana? Yunaninya. Koma. Tulis di situ. Buat tanda koma. Tulis artinya koma. Titik. Titik. Tapi kalau titik koma. Titik koma itu berarti apa? Titik di atas. Jadi tadi ada titik dua di atas. Sekarang ada titik satu. Ya kan? Nah, tanda tanya gimana? Titik koma. Kalau dalam Yunaninya jadi titik koma. Nah, makanya ini semicolon namanya kan? Jadi kalau dia tanda tanya, bentuknya titik koma. Apa nggak ini? Apa ya? Nah, sekarang coba tuliskan tanda diaresis lagi. Ini diaresis. Tuliskan tandanya gimana? Simbolnya. Simbolnya. Apostrofi sekarang. Apostrofi itu? Tanda. Apa? Tanda. Tanda Elysian. Kalau di dalam Yunani. Contoh misalnya. Apostrofi ini ditulis seperti ini. Ada koma di atas. Tapi kalau tadi titik di atas itu tanda apa? Titik satu di atas maksudnya itu apa? Tanda titik koma. Kalau titik dua, diaresis. Tapi kalau koma di atas, ini apostrofi. Bukan rough breathing atau smooth breathing. Tapi apostrofi. Itu menunjukkan diaresis. Elysian. Elysian itu penyingkatan. Atau penghilangan. Satu kata atau satu huruf. Misalnya contohnya ada apo emu. O-nya itu dihilang. Diganti apostrofi. Kenapa dihilang? Karena ketemu vokal. Sama-sama vokal. Ini O vokal. Ini epsilon juga vokal. Maka O-nya dihilangin. Jadi, jadi ap emu. Atau seperti kalau bahasa Inggris. Cannot jadi can't. Nah, gitu. Jadi, ada apostrofi T-nya. Apostrofi terus T. Ini kan apostrofi T itu kan Elysian. Elysian dari not. Disingkat jadi apostrofi T. Oke? Get it? Paham? Paham, manner? Kalau manner paham, berarti yang lain harus paham. Kalau kuncinya di manner. Kalau manner paham, berarti yang lain paham. Paham gak, manner? Oke. Jangan cuma bisa bahasa Nias. Nanti kamu disini. Bahasa Nias ada abject-nya gak? Berapa abject-nya? Iya, hurufnya. Hurufnya. Ada tulisan Nias, kak? Cuma satu. Tidak. Tidak, kalian ada tulisan abject-nya gak di Nias? Misalnya Alkitab kalian kan bahasa Nias tuh. Berarti kan ada abject-nya kan? Ada. Lah itu. Tambah E semua. Kenapa tambah E semua? Tidak, tidak. Tapi bisa baca abject-nya. Bisa. Nah itu. Jangan tambah lagi yang Yunan. Iya kan? Jadi nanti kalian makin pintar. Oke. Next. Kita pelajari lagi yang ketiga, aksen. Tadi yang pertama diaresis. Dan ngerti ya. Apostrofi. Dan ketiga. Ini masih tanda-tanda ya. Masih marks. Yang ketiga aksen. Aksen itu artinya apa? Tanda. Tanda aksen. Tanda naik, tinggi, rendahnya satu bunyi. Dalam suku kata itu. Iya kan? Ada tiga. Apa saja? Acute. Grave. Circumflex. Nah coba. Acute itu berarti suaranya gimana? Naik. Naik. Tuliskan tandanya gimana? Gini kan? Terus kalian tulis di situ. Ini sama dengan acute. Nah kayak gitu. Lalu grave. Berarti turun. Sama dengan. Tuliskan gini. Grave. Circumflex. Naik. Terus turun. Lambangnya gimana? Lihat nih. Manner. Nah kayak cacing gini ya kan? Oke. Bisa? Tulis. Ini bahasa Inggrisnya jangan salah. Circumflex. Oke bisa ya? Oke. Tanda aksen ada tiga apa saja? Acute. Langsung harus hafal itu. Dan ingat tandanya. Jadi kalau nanti kalian baca satu kata di Yunani. Ini tanda apa ini? Abang ngerti. Next. Kuncinya. Dan kita belajar kan saya sudah kasih tahu. Kita harus ada pronunciation. Belajar baca. Hapal. Dan memahami. Identification. Nah sekarang kita belajar syllable. Syllable artinya apa? Syllabification artinya penglompokan suku kata. Nah sekarang kita gak belajar abjet lagi. Sekarang suku kata ditambah, eh huruf ditambah huruf atau abjet ditambah abjet itu jadi suku kata. Nah bagaimana sebuah suku kata itu, bisa disebut sebagai suku kata itu, ada aturannya. Aturan utamanya apa? Setiap suku kata harus terdiri dari minimal satu vokal. Itu aturannya. Contoh bahasa Indonesia. Buku. Ada berapa suku kata? Dua. Karena vokalnya dua. Ya kan? Begitu. Buaya. Berapa suku kata? Bu-a-ya. Tiga suku kata. Nah jangan kamu bilang dua. Diketawain kamu sama anak SD nanti. Buaya berarti tiga. Nah sama kayak bahasa Yunani. Misalnya ini. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah. Ini vokal ini kemudian membentuk suku kata-suku kata ini. Seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Ya kan? Lalu suku kata ini digabung menjadi sebuah kata. Jadi awalnya dari abjad atau huruf. Lalu suku kata itu membentuk. Kata atau vokal itu membentuk apa? Suku kata. Lalu suku kata ini digabung menjadi sebuah kata. Jadi kalian harus paham. Kenapa kok belajar ini? Supaya kalian memahami. Ternyata sebuah kata itu dibentuk dari berbagai suku kata. Nah suku kata itu dibentuk dari apa? Vokal dan konsonan. Atau vokal saja. Minimal satu vokal. Itu sudah bisa membentuk satu suku kata. Ya kan? Misalnya ini A. Nah ini satu suku kata sudah. Yang penting sudah ada vokal. Kalau cuma konsonan bisa enggak membentuk suku kata? Enggak bisa. Harus ada vokal. Minimal satu vokal dalam satu suku kata. Setelah dibentuk, jadilah sebuah kata. Sebuah kata itu kalian harus bisa mengucapkan. Coba ucapkan. A-K-E-K-O-A-M-E. Nah gitu. Coba baca. A-K-E-K-O-A-M-A-M-E-K-U-R-U-M-E-N. Nah ini U ini apa ini? Di situ ada tanda circunflex, ya kan? Lalu ada apa itu? U ini apa? Diphtong. Pak ini kenapa enggak dua suku kata? Kok jadi satu? Padahal vokalnya dua kan? O sama U. Kenapa kok jadi satu ini? Karena O dan U ini adalah diphtong. Jadi diphtong itu membuat dua vowel itu jadi satu. Hitungannya jadi satu. Ya makanya diphtong itu jangan lupa. Bisa paham ya? Nah kalau saya tanya ini jadi berapa suku kata? Empat. Kenapa? Karena empat vokal. Ya kan? Martu, Rumen. Oke. Ake, Ko, A, Men. O dengan A ini kok enggak gabung? Karena bukan diphtong. Diphtong itu kan cuma upsilon atau dari Y, A. Oke. Nah ini misalnya contoh lagi. E-O-R-A-K-A-M-E. Nah itu cara bacanya. Jadi kalau dibaca cepat E-O-R-A-K-A-M-E. Baca. Jadi bacanya dari suku katanya ya. E-T-A-S-A-M-E-T-A. Baca. Baca. Sekarang belajar baca suku kata ini. E-T-A-S-A-M-E-T-A. Berapa kosa kata? Enam. Kenapa? Karena? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kok kata. Oke. Ini. Ini coba bacanya ini. Ini gimana? M. Pro. Stan. M. Pro. Stan. Oke. Berarti berapa suku kata? Satu, dua, tiga. Ar-K-E-S. Iya kan? Kalau modern Greek-nya Ar-K-E-S. Eta itu dibaca I jadinya. Tapi kalau koine, Ar-K-E-S. Kalau ini? Kri-S-T-O-S. Kristus. Lalu ini? Gra-V. Harus belajar baca apa gitu. Lalu ini? E-P-I-N-O-S-I-S. Kan semuanya dari suku kata kan? Suku kata itu dari abjek. Makanya abjeknya jangan lupa. Ini E-P-I-N-O-S-I-S. Ini apa ini? Epsilon, P, Iota, Gamma, Nu, Omega, Sigma, Iota, Sigma. Kan gitu kan? Lalu ini apa? Etenesin. Lalu ini apa? Ini double G ya. Jadi nasal. Jadi N. Apan. Ada G lagi. Ini kan jadi N ini. Ini jadi G. Jadi apang. Elomen. Eng. Ya kan? Apang. Elomen. Berapa suku kata? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu ini Parisia. Ini bukan diphtong. Maka dipisah. Oke? Jadi kalau ketemu dua suku, dua vowel, lihat dia diphtong atau bukan. Kalau bukan diphtong, berarti terpisah. Parisia, baca. Parisia. Parisia itu artinya apa? Pak sering dengar, Kak, bahasa teologinya Parisia. Parisia. Ya kan? Kedatangan ya. Ini kedatangan Tuhan. Anti-Kristos. Iqbalo. Anti-Kristos. Iqbalo. Kri-Kristos. Iqbalo. Itu cara bacanya. Oke, itu tentang suku kata apa ini diingat? Satu suku kata, coba tulis. Satu suku kata, artinya apa? Apa itu suku kata? Tuliskan di situ. Tulis saja, nggak usah ngomong. Oke. Nah, sekarang kita mau pelajari beberapa glossari ini. Nah, waktu itu saya suruh hafal, ya kan? Oke, tapi kita pelajari dulu, glossari ini ada berapa ini? Misalnya ini. Nih, ini kan? Glossarinya kan? Oke, tapi ini coba belajar baca dulu, ya. Nah, ini bacanya apa? Ang. Iya, angelos. Jadi suara eng dia. Nggak ada suara G lagi, tapi eng. Jangan baca agelos, ya. Tapi, angelos. Angelos, ya kan? And then, apa ini? Amen. Terus? An. Pro. Post. Ya kan? Antropos. Lalu, ini. Apostolos. Tuh, tandanya kalian tuh nggak pernah latihan. Kalau belajar Yunani cuma hanya di kelas. Ya, lambat kita. Latian sendiri, baca. Oke? Kalau cuma belajarnya waktu hari Jumat, ya. Nggak akan maju, kan, ya. Lalu, ini apa? Ya. Gali-lay-ya. Ya kan? Berapa suku kata ini? Gali-lay-ya. Gali-lay-ya. Jadi, A. Ada empat. Next. Gera. Oh ya, ini artinya jangan lupa, ya. Misalnya, kalian mulai hafal, nih. Angelos itu angel. Malekat, ya. Amin, itu artinya amin. Antropos, itu manusia. Okay. People, person, man, mankind, human, mankind, human being. Apostolos itu? Rasul. Ya kan? Apa? Apostol. Messenger, envoy. Penyampai pesan, ya. Galilea. Galilea. Grafi, artinya apa? Kitab suci, atau tulisan, atau kitab, ya. Nah, next. Dosa. Ya kan? Dosa. Artinya, glory. Bukan dosa, ya. Tapi, glory. Kemulia. Kemuliaan. And then? Ego. Artinya apa? Aku, ya kan? I. Lalu? Es-ka-tos. Dari kata ini ya, jadi eskatologi. S-ka-tos itu artinya apa? Terakhir, ya. So-e. Apa? Zo-e. Artinya? Life. Kehidupan, ya kan? Lalu? Teos. Teos. Belajar baca, yang lain. Teos. Lalu? Kai. Kai. N, dan ya artinya. Kardia. Kardia itu artinya apa? Hak. Hati. Atau inner shape, ya, batin. Kardia itu bisa artinya hati, atau batin, itu kardia. Lalu? Kosmos. 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 Artinya universe. Alam semesta, ya, atau dunia. Atau kosmos itu bisa artinya manusia, ya. Logos. Logos. Nah, ini firman. Ada firman huruf kecil, ada firman huruf besar. Firman huruf besar ini lah. Firman ala itu, ya. And then, Niuma. Ya kan? Nah, ini ada diphtong, ya kan? Niuma. Artinya, roh huruf kecil, atau spirit, roh kudus, artinya ya. Atau huruf besar. Bisa juga artinya, angin, atau nafas, atau batin. And then, roh, fe, tes. Cowab baca. Nabi, ya. And then, apa? Sab, ba, ton. Nu, ya kan? N bacanya. Jadi, sab, ba, ton. And then, ini F, ya kan? O, N. Eta, ya kan? Jadi, fone. 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 Artinya apa? Bunyi, suara, voice, ya, atau sound. Kristos. Ya, Kristus, atau Mesias. Atau, yang artinya, diura, yang diurapi. Aduh. Terus, kita kemarin udah belajar proper name. Proper name itu artinya apa? Kata benda nama, ya kan? Yang memberikan nama. Misalnya, nama orang, ini Abraham, ini Abraham, David, ya kan? David, Paulos, Petros, Pilatos, Simon, nah ini kan, itu nama-nama orang. Total kata yang dalam penjajian baru itu ada 138.167 kata. Tapi vocab-nya, atau glossary-nya sekitar 5.000-an. 5.600-an. Nah, kalian sudah belajar berapa suku kata ini? Eh, berapa kata? Nih, udah hapa berapa? Misalnya kalau saya tanya, Angelos, coba artinya apa? Tulis di situ. Doksa. Tulis. Teos. Teos artinya apa? Tulis. Kardia tadi. Tulis. Kamu enggak tulis? Sabaton. Sabat. Gampang kan? Logos. Firman. Apa? Paling enggak satu suku. Satu arti harus tahu. Kosmos. Kosmos apa tadi? Dunia. Dunia. Ya kan? Kristos. Kristus. Tuliskan. Ego. Aku. Ya kan? Tadi ada kata Zoe. Zoe artinya apa? Kehidupan. Atau hidup. Ya kan? Kalau tadi kitab suci apa? Apa? Graf. Tadi Rasul apa? Apos. Coba tulis. Apos Tolos. Apos Tolos bisa enggak? Bahasa Yunani. Apos Tolos. Coba tulis. Baca Yunani ya. Tadi kan Inggrisnya. Manusia. Nih. Manusia apa manusia? Antropos. Tulis. Tulis. Supaya abjet kalian itu bagus nanti. Pakai tangan aja Fitri. Tulis tangan. Bukan ngetik-ngetik. Kadang masih belajar abjet harus tulis tangan. Antropos. Tulis coba. Antropos. Artinya manusia. 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 Oke. Soba tulis Logos. Logos. Tulis tangan Logos. Logos. Logos artinya apa? Firmat. Misalnya roh. Roh apa Yunaninya? Niu Ma. Niu Ma. Apa Raymond? Roh itu apa? Niu Ma. Tulis. Niu Ma gimana? Profet. Nabi. Apa Fitri? Nggak ada di catatanmu. Lihat di sini. Di komputermu. Profet apa? Profet tes. Iya kan? Apa iski ya? Baca. Profet tes. Tulis. Duhu. Coba. Baca. Baca. Profet tes. Nah. Sekarang. Coba transliterasi. Profet tesnya. Transliterasi. Ngerti nggak? Nah. Ayo. Berarti p, r, o, f, e, panjang ya. T, e, s. Kamu nggak buka bukumu di sini? Di komputernya nggak ada buku ini? Di laptop ada. Buku ini dibuka nggak? Dibuka kok. Iya. Di masing-masing udah download nggak? Nanti kan kalian bisa lihat-lihat lagi. Oke. Oke. Kamu punya remon. Kamu pakai laptop. Loh. Kalian dulu belajar vlog kali ya kan? Bukanya pakai apa? Ya sama. Itu juga aplikasi itu. Hah? Kok nggak kebuka? Ini saya bisa. Kebuka. Kebuka kan? Kebuka. Bukanya gimana nih? Masa nggak sampai sekarang bukunya nggak bisa dibuka? Nanti diinstall ya aplikasinya. Pakai aplikasi. Lalu belajar bahasa Inggris dulu kan sudah bisa buka kan itu buku bahasa Inggris itu. Pakai aplikasi itu. Oke. 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 Gimana sih remon? Coba. Tuh. Tuh Pak Alva bantu. Ayo. Ini ada bukunya. Udah buka belum? Hah? Insta aplikasinya semua ya. Ah kalian ini. Kita udah tiga minggu. Masa belum dibuka bukunya? Di komputer ini nggak ada juga. Nggak ada yang bisa buka. Kan ada aplikasinya di komputernya harusnya. Bisa kan? Dia nggak bisa buka ya. Tanya caranya gimana. Kalian dulu bisa buka tuh dompet orang tua kalian. Cerengan apa kan? Bener nggak? Dompet orang tua kalian bisa buka. Next. Next. Nah sekarang ini kita mau Apa ini? Memorize ya. Hapal Krik Woks yang berikut ini. Nah makanya tadi Maren saya kasih perintah nih. Hapal kosa katanya. Ini artinya. Agape Definisinya love. Atau terjemahannya ya. Atau terjemahannya ya. Kita baca dulu ya. Agape Artinya love ya. Terus. Apa? Adil Fos. Hapal kosa katanya. Ya kan? Artinya brother ya. Next. Ini apa? H. Ada rough reading ya kan? H-G-I-O-S. 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 Next. Salah. Bukan A-I-M-A. Ha-I-M-A. Ada H-nya ya. Ha-I-M-A. Lalu ini. H-M-A-R-T-I-A. Coba lagi ulangi. Agape. Semua sama-sama. Agape. 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 Amartya. Oke. Dosa. Ini baru artinya dosa. Terus. Glosa. Ya kan? Glosa. Lalu. Ekklesia. Ekklesia. Inggrisnya artinya gereja ya. Ergon. Apa? Ergon. Artinya? Work. E-U-Ang-E-L-I-O. E-U-A-N-E-L-I-O. Jadi nge ya. E-U-A-N-E-L-I-O. Good news. Artinya apa? Injil ya. Gospel. Andai. Oke. Tanatos. Oke. Terus. Tronos. Terus. Yesus. Nah ini tulisan Yesus yang kayak ini. Yesus. Ini I ini apa ini? Ini yang huruf besar ini. Huruf besar dari apa? Yang ini. Capital letter kan? Capital letter dari apa? Nah. Jadi apa? Yesus. Oke. Terus. Is-ra-el. Israel. Terus. Litos. Artinya apa? Litos itu. Stone. Batu. Ya kan? And then? Mega. Megas. Megas. Artinya? Besar. And then? Meter. 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 Mother. Ibu. Lalu? Nah ini ada diaresisnya. Berarti vokalnya terpisah. Mo. Ses. Mo. Ses. Ya. Musa ya. And then? Nomos. Artinya? Hukum. Hukum. Ya. Pokoknya saya gak mau tahu. Habis cepol ini harus bisa bacal. Gak bisa saya suruh berdiri. Satu kaki di atas. Ayo cepat. Parabole. Lalu? Lalu? Pater. Lalu? Pres. Bu. T. Ros. Ya kan? Kalian berarti belum hafal nih abjadnya. Apa? Pres. Bu. T. Ros. Lalu? Pater. Pur. Pur. Pur adanya api ya. Lalu? Kudor. Air. Parisayos. Parisi ya. Fu. Eh. Su. Ke. Suke adanya jiwa ya. Sol. Nah ayo sekarang baca. Nah ayo sekarang baca. Ergon. Ergon. Eoangelion. Ergon. Eoangelion. Sabi. Eoangelion. Siah. Bit. T'o. Yes. Parabola. Parabole. Parabole artinya perumpamaan ya. Parable. Nomos hukum. Pater, father. Meter, mother. Presbuteros. Presbuteros artinya apa? Elder. Penatua. Next. Hur. Hudor. Hudor. Terus. Farisayor. Su. Ke. Nah, ini harus bisa baca semua ya. Nanti saya suruh habis cepel ya. Cepat dipelajar ya. Enggak, saya suruh berdiri kalian nanti. Ayo, belajar nih. Baca. Belajar baca sendiri. Baca sendiri. Nah, nanti kalian belajar ya. Next, kita mau lihat, sekarang kita mau masuk materi kata benda. Introduction to English Nouns. Nah, sebelum kita ke kata bendanya seperti apa. Saya ingin kalian pelajari ini ya. Ada yang namanya di sini case, lalu function. Nah, ini contoh. Misalnya contohnya, dia meminjam komputer saya. Kan, ada kata dia kan. Nah, jadi kalian harus tahu dia itu artinya di sini subjeknya. Atau istilahnya dalam case itu subjective. Oke, subjective. Nah, kemudian komputer saya. Saya itu milik. Namanya possessive. Komputer itu namanya di sini objective. Nah, kamu lihat ya. Kata bendanya ada kata benda dia, saya dan komputer. Meminjam kan kata kerja. Nah, kita belum belajar nih. Kita masih belajar kata bendanya. Misalnya, dia meminjam komputer saya. Kata dia itu, kalian harus tahu, oh ini subjek. Komputer itu objeknya. Yang dipinjam ya kan. Saya itu milik komputer milikku. Saya itu jadi sebagai apa? Possessive. Nah, itu bisa paham ya. Misalnya, contoh lain. Ini. Guru itu menyukai kamu. Ya kan? Guru itu menyukai kamu. Nah, subjeknya apa? Guru. Pernah enggak? Guru. Objeknya? Kamu. Guru itu membeli buku saya. Guru itu di situ apa? Subjek. Saya? Buku? Objek. Jadi kamu lihat, kehadiran kata benda itu bisa macam-macam fungsinya. Fungsinya ada tiga ini. Subjek. Possessive. Direct object. Nah. Itulah sebabnya kita enggak hanya belajar oh, misalnya agape, kasih. Gitu aja. Tapi, lihat kasih itu muncul di mana? Di dalam kalimatnya kayak gimana? Misalnya kata komputer. Kita tahu komputer ya kayak gini ya kan. Tapi waktu dipakai kata itu dipakai dalam sebuah kata itu kan gunanya dipakai orang kan. Iya kan? Untuk komunikasi, untuk berbahasa. Nah, kalau udah berbahasa kan berarti perlu disusun tuh kalimatnya. perlu disusun tuh kata-katanya. Nah, ternyata kata-katanya disusun seperti ini. Ada kata komputer di sini, dia ditaruh di belakang. Kenapa? Karena dia sebagai objek. Objektif. Atau direct object. lalu ada kata dia. Oh, ditaruh di depan ini. Iya kan? Karena sebagai subjek. Jadi kamu perhatikan ya. Waktu kita pelajari kata-kata, misalnya kita hapaun nih tadi agape, apostolos, dan sebagainya kan. Ternyata itu muncul di dalam sebuah dipakai di dalam dipakai untuk berkomunikasi, untuk berbahasa. Makanya disusun lah kata-kata itu sedemikian rupa. Misalnya contohnya tadi kata komputer kita tahu. Minjam kita tahu. Iya kan? Dia kita tahu. My. Kita tahu artinya apa. Nah, terus dipakai ini sama orang nih untuk berkomunikasi. Terus supaya orang mengerti maksudnya apa, maka dia susun nih. Ditaruh di depan, lalu kata kerjanya, lalu posesifnya, lalu objeknya. Nanti susun nih. Iya kan? Benar gak? Nah, nanti waktu kalian belajar Yunani, di Yunani juga sama. Misalnya orang udah susun nih. Iya kan? Misalnya ada kata baptis tes. Oke. Oke. Kenapa kok ditaruh di sini? Lalu Yohanes. Terus dia taruh di sini. Paraginetai. Baru ditaruh keruson. Baru kasih legon. Ini disusun itu artinya. Oke. Nah, setiap kata itu kalau udah disusun gini, berarti dia punya apa namanya fungsi. Sama misalnya kamu punya gelas nih. Gelas. Tahu artinya kita ini gelas. Iya kan? Tapi begitu kamu pakai gelas itu, kamu tuang air, airnya di dalam, gelasnya di sini. Jadi gelasnya berfungsi jadinya. sama sebuah sebuah kata. Misalnya komputer dipakai sama orang. Terus dia susun kata-kata itu. Nah, itu jadi berfungsi. Oke. Nah, ini yang kita mau pelajari. Kata-kata itu berfungsi. supaya berfungsi, dia harus disusun. Nah, kita nanti kalian tinggal lihat aja susunannya. Susunannya ini ada yang di depan, ada yang di belakang, ya kan? Ada yang ke bawah, ada yang di atas. Nah, ini yang kita mau pelajari. Tapi, kalian harus bisa baca dulu. Bisa baca, bisa tahu artinya. Lalu, nanti kalian bisa pakai. Misalnya, kata Ioanes. Kenapa kok di depan di sini? Kalau di depan, kenapa? Nah, ini berarti sebagai apa? subjek. Nah, nanti kita tahu kalau kita lihat, oh Ioanes itu nominatif, maskulin, singular, proper, proper itu nama orang, ya kan? Kata ganti nama, eh, kata benda nama. Nah, kenapa kok dia ditaruh di depan, Ioanes ini, sama kayak ini loh. He, key. Key-nya ditaruh di depan kan? Kenapa? Oh, karena fungsinya sebagai subjek. Nah, sama kayak gini. Ioanes ditahu di depan, karena fungsinya subjek. kamu lihat di sini, susunannya banyak kayak ini. Banyak kan? Kompleks kan? Berarti fungsinya bukan cuma tiga. Kalau yang sederhana kan tiga ya. Subjek, possessive, direct object. Ini baru tiga, nanti kalian pelajari puluhan nanti. banyak. Tapi yang sederhana ini ngerti dulu. Oke? Misalnya, tadi, dia meminjam komputer saya. Nah, kalian tahu nih, komputer, ini kata benda ini. Kok ditaruh di sini ya? Oh, berarti aku tahu nih. Dia jadi objek nih. Nah, kehadiran dia di dalam susunan kata-kata ini, oh, ini jadi objek. Nah, inilah yang kita sebut sebagai namanya kalimat. Ya? Udah disusun. Nah, ini namanya kalimat ini semua. atau istilahnya klausah. Tadi kan kalian belajar abjad. Abjad ini, ya kan? Lalu, suku, kata. Ya kan? Lalu, ini suku kata jadi apa? kata. Ya kan? Nah, kata-kata ini, ini kan ada berapa kata? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, enggak tahu lah, ini berapa banyak katanya. Lalu, diapain ini? Disusun. Lihat tuh, susunannya kayak gini nih. Disusun nih nih. Kata ini disusun kayak gini, 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 disusun nih. Semuanya disusun. Nah, setelah kata-kata itu disusun, jadilah apa? Kali, atau apa? Klausel. Klausel. Klaus. Ya, Klaus. Ini Klaus. Klausel. Atau kali, kalimat. Nah, kemudian, kok susunannya kayak gini pak? Model-modelnya seperti ini. Waktu kita belajari susunannya, itu yang kita sebut sebagai sintaks. apa? Sintaks. Sintaks. Bahasa Indonesia sintaksis. Ini namanya sintaksis. Terdiri dari apa? Kata-kata ini semua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sama. Kamu kan tadi pelajari apa? Kata-kata disini kan? Kosa kata kan? Misalnya tadi kata apa? Agape, apostolos. Itu nanti semua dipakai. dalam perjanjian baru. Ternyata kata Agape, Adelfos, Agios, Aema, Amartya, Glossa, Ekklesia. Ini kata-kata ini semua. Yang kalian tahu definisinya atau artinya. Tapi, kata-kata ini dipakai oleh Rasul Paulus, oleh Matius, oleh Lukas, untuk menyampaikan satu pesan alat. Ya kan? Lalu mereka susun kata-kata itu. Nah, jadilah kali atau klausa. Nah, kemudian di dalam klausa, di dalam klausa ini, sudah ada kata-kata yang tersusun. Ini namanya kata-kata yang sudah tersusun rapi. Kamu gak boleh pindah-pindahin. Misalnya saya mau pindahin diudaios ke sini aja. Saya tuker. Boleh gitu? Gak bisa. Karena kalau kamu tuker, artinya jadi beda lagi. Pesannya jadi lain. Dapat gak konsepnya ini? Nah, ini yang kita mau pelajari. Supaya kamu belajar Yunani ini, tujuannya nanti kamu bisa menganalisa ini. Tujuannya kamu ngerti memahami kalimat klausa ini pada akhirnya. Nanti kalau kamu belajar eksegesis, kamu akan lebih advance lagi bagaimana menjelaskan, menafsirkan ini. Tapi kalau Yunani, target saya adalah kalian bisa menjelaskan ini, klausanya, C-nya ini. Jadi kita gak cuma di abjad doang. Atau kata doang. Hapal-hapal suku kata, kosa kata, enggak. Tapi mau sampai C. C itu apa? Klausa. Sama kayak saya ajarin kalian itu, gak cuma ringkas buku aja kerjanya. Tapi harus apa? Bikin paper, harus sampai bikin jur. Jur. Nah, gitu. Belajari Yunani juga gitu. Gak cuma hapal-hapal kosa kata. Tapi kata-kata ini kalian bisa pakai nanti. Atau ini sudah dipakai orang, tinggal kalian jelasin aja. Kalian gak perlu susun lagi. Sudah disusun sama Matius ini. Matius 3.1 misalnya. Sudah disusun sama Matius, kemudian sudah digambar sama si Lidi. Lidi. Sudah digambar sama mereka ini. Enak. Kalian tinggal pakai. Nah, gimana cara pakainya? belajar dulu. Sama kayak kalian dikasih mobil. Tinggal pakai kan? Tinggal nyetir kan? Tapi harus tahu cara nyetirnya dulu. Jangan rem kamu injak gas. Atau gas kamu injak rem. Nah, hancur mobil itu. sama. Ini kamu juga harus tahu cara makainya gimana. Nah, ini yang kita mau pelajari. Ya? You get? Paham ya? Oke. Nah, misalnya di buku ini, kita akan mau masuk ke tingkat yang namanya kata. chapter 5 ya sekarang. Kata benda. Kata benda itu apa? Kata yang apa? Bersifat benda. Baik itu yang konkret maupun yang abstrak. kata benda yang konkret itu misalnya batu. Itu konkret. Rumah itu konkret. Ya kan? Yang abstrak itu misalnya apa? Kata benda yang abstrak itu misalnya apa? Kasih itu abstrak. Ya kan? Iman itu abstrak. Persatuan itu abstrak. Benar kan? Kan dulu sudah belajar ya. di SMP mungkin ya atau ST. Kata benda abstrak kata benda konkret. Nah, tapi kata benda itu kan bukan cuma rumah, batu, rasul, Yesus. Bukan cuma itu. Tapi kata benda itu apa? Ternyata dipakai di dalam yang namanya apa? Klau? Klausa. Karena kata itu enggak berdiri sendiri. Lihat ya. Kata ini berdiri sendiri enggak? Enggak. Semuanya menyatu dalam bentuk simtaks atau klausa. Iya kan? Nah, jadi kita enggak bisa cuma belajar apostolos, rasul. sudah selesai. Enggak. Kita harus ngerti ini sekarang atau kamu cuma belajar begini. Misalnya kata apa ya? Nih, misalnya kata hari hemera. apa ini? Hemera. Artinya hari. Nih, hemera kalau kamu lihat, kamu sih ini artinya day. Hari. Ya, hari, maksudnya hari 24 jam itu. Oke. Kalau dalam Yunani, hari itu artinya siang. Nuktos itu malam. hari itu berarti siang 12 jam. Enggak cuma itu. Tapi kata hari ini kamu lihat. Oh, ternyata kata benda itu hari. Kok ini bentuknya ini macam-macam nih. Noun ini selesai. Kata benda hari itu berarti kata benda yang konkret. Benar kan? Tapi di sini ada bentuknya namanya datif. Feminim plural. kenapa ada datif feminim plural? Karena kata itu dipakai di dalam klaus dipakai orang. Jadi kalau dipakai orang, kata itu jadi berfungsi. Contohnya, misalnya tadi. Komputer tadi. Nih, komputer tadi. Jadi berfungsi dia. Fungsinya jadi apa? di sini objek. Nah, nanti kita akan lihat komputer saya, dia. Ini macam-macam fungsinya. Oke, kita belajar dari tiga dulu. Tadi subjek posisi objek sudah ngerti? Subjek dia. Komputer objek. Komputer saya. Saya jadi ini posesif. Oke? Nah, ini yang kita sebut sebagai fungsi itu yang kita sebut sebagai namanya case. Apa? Case. Kasus artinya. Nah, case itu apa? Case itu adalah fungsi kata itu di dalam klausa fungsinya. Fungsi. Apa? Fungsi. Fungsi itu berarti kalau saya tanya fungsi itu berarti tanya case-nya. Nah, kalau dalam kita sehari-hari kan misalnya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, fungsinya itu ada apa? Subjek objek possessive. Itu yang simple. Subjek possessive objek. Oke? Nah, tetapi kata benda itu bukan hanya case saja. Ada namanya number. Number itu apa? Nomor. Benar. Jumlah maksudnya. Ada jumlanya singular berarti tunggal. Ada jumlanya jamak berarti plural. Contohnya buku tunggal. Tapi kalau saya ngomong buku-buku jamak. Sudah banyak. Ya kan? Murid tunggal. Murid-murid jamak. Itu namanya number. Nah, kemudian ada lagi yang namanya gender. Gender itu ada maskulin, ada feminim, ada neuter. Mungkin di bahasa Indonesia enggak ada. Tapi di bahasa Yunani ada gender artinya jenis kelamin. Ada maskulin, laki-laki, feminim, perempuan, dan neuter itu netral. Netral. Misalnya he dalam bahasa Inggris dia berarti laki-laki maskulin. give it. It-nya apa ini? Neutral. To her. Feminim. Kalau kita belajar bahasa Inggris ada dia untuk laki-laki, dia untuk perempuan. Ada it, berarti neutral, netral. It ini biasanya untuk benda. Pokoknya enggak usah bingung, maskulin itu laki-laki, feminim, perempuan, neuter, netral. nah itu ada gendernya. Jadi misalnya kata benda nanti kalau kalian lihat misalnya disini sekarang kita lihat by box-nya misalnya kata ini tadi hemera ternyata ada namanya feminim berarti apa? Iya itu gendernya. Iya kan? Lalu plural. Jama. Maka nanti kalian terjemahkan jangan hari aja. Hari hari karena sudah jama. Tapi yang namanya datif ini apa? Jama. case tadi. Iya kan? Apa? Case. Nah jadi sebuah kata benda itu ada apa? Ada case, gender, number. Nah itu yang saya sebut nanti sebagai apa? Parsing. Kalau saya sebut parsing berarti kalian harus bisa menceritakan atau menjelaskan. Oh kayak hemera ini ada namanya noun datif feminim plural. Dari kata apa? Hemera artinya hari. Nah begitu. Nih ada namanya case pertama terus number gender case itu tadi ada subject, ada object, ada possessive ya kan? Nah kemudian numbernya ada singular, ada plural, gendernya ada maskulin, ada feminim, ada new paham? Contoh misalnya tadi hemera. Oh ada datif, ada feminim, ada plural. Pak datif ini apa? Case. Nanti kita pelajari. Nah feminim berarti gendernya. Pluralnya number. gitu. Kenapa kok ada datif, feminim, segala macam ini? Karena tadi hemera itu sudah hadir di dalam kaliman atau klausal. Nah kalau hadir di dalam klausal berarti dia sudah ada sintax. Ada susunannya. Ini tadi yang saya bilang. Yang diagram ini. Nah ini kan ada kata hemera kan? Ditaruh di mana? Di bawah dia. Di bawah paragine time. Di bawah sini dia. Kenapa nggak taruh di atas atau di samping atau di ujung? Nah ini nanti kita pelajari. Oke? Karena ini hemera ini hadir di sini punya fungsi. Fungsinya ditandain apa? Case tadi. Ingat ya. Case. Case atau kasus. Dia punya fungsi. Nah kita belum pelajari fungsi di Yunani-nya tapi seterhananya konsepnya tiga itu. Subject, possessive, object. Nah nanti istilah Yunani-nya ada. Istilah Yunani-nya nanti ada istilahnya nominatif. Tadi kita udah baca satu, datif. Benar nggak? Nah itu case. Kalian cepelnya apa? Ngapain? Cepelnya apa jadwalnya? KTB. Emang perlu KTB kalian? Isinya ngobrol ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi setelah cepel ya. Ingat tadi kita udah kehadiran sebuah kata di dalam kalimat berarti kata itu jadi punya fungsi. Fungsinya tandanya itu tadi ada case. Tapi sign case ada gender dan number. Nah nanti kita mau pelajari berikutnya adalah case. Ya. Ini sirat apa cepel dulu sana. Matiin. kecetan 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 kecetan